Di musim hujan banyak sekali resiko bencana yang harus kita waspadai. Salah satunya petir. Petir memang suka sekali menyambar tempat-tempat yang tinggi. Kalau anda pernah melihat pohon kelapa, terkadang pohon ini jadi sasaran petir sampai membuat pohon tersebut botak. Tapi kenapa gedung-gedung tinggi dan rumah yang punya antena tinggi ini bisa aman dari sambaran petir? Ternyata ada alat yang mampu menyelamatkan rumah atau bangunan tinggi dari sambaran petir. Alat ini diberi nama penangkal petir. Anda sudah sering mendengarnya bukan? Tapi apa anda tahu gimana penangkal petir ini bisa menangkal sambaran petir? Di video ini kami akan bahas untuk anda. Pertama kita mulai dulu dari konsep penangkal petir ini. Petir merupakan peristiwa alam yang sebenarnya tidak bisa dihindari. Namun petir juga tidak asal menyambar. Petir hanya akan menyambar grounding terdekat dengan sumber petir, yaitu awan hitam. Jadi pada awan ini terkumpul listrik bermuatan negatif. Sementara tanah muatannya positif. Karena antara awan dan tanah punya muatan yang berbeda, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Namun karena posisi awan dan tanah itu jauh, maka gaya tarik menarik itu kecil sehingga tidak menyebabkan sambaran petir. Pohon, tiang, atau bangunan yang menempel di tanah merupakan perpanjangan dari tanah. Mereka ini akan menyalurkan muatan positif di dalam tanah hingga ke ujung tertingginya. Sehingga bangunan tinggi ini akan mendekatkan titik bermuatan positif ke awan. Karena jaraknya lebih dekat, maka gaya tarik menarik ini akan jadi lebih kuat. Sehingga terjadilah lompatan elektron yang akan membentuk kilatan cahaya. Atau biasa kita kenal dengan nama petir. Jadi mengapa petir suka sekali menyambar tempat-tempat tinggi? Karena itu adalah titik terdekat yang dijangkau oleh awan penghasil petir ini. Lalu bagaimana penangkal petir bisa menangkal sambaran petir ini? Alih-alih menangkal sambaran petir, penangkal petir justru akan menarik petir. Seperti yang saya jelaskan tadi, petir itu menyambar karena ada titik bermuatan positif terdekat. Tapi bagaimana jika ada banyak bangunan tinggi? Mana titik yang akan disambar petir? Yang akan disambar adalah titik dengan muatan positif terbanyak. Itulah tugas dari penangkal petir. Penangkal petir punya konduktansi yang tinggi. Perangkat ini mampu menyalurkan lebih banyak muatan positif dari dalam tanah. Sehingga petir pasti akan tertarik untuk menyambar penangkal petir ini. Ketika petir sudah menyambar penangkal petir, maka titik-titik tinggi di sekitarnya akan aman dari sambaran petir. Tapi kan penangkal petir itu dipasang di atas bangunan. Apa bangunannya yang gak ikut ke sambar petir juga tuh? Selain menarik sambaran petir, penangkal petir juga dapat menetralkan energi listrik yang terkandung di dalam petir. Kalau kita bedah, penangkal petir terdiri dari tiga bagian. Pertama, head terminal. Komponen ini terbuat dari bahan dengan daya hantar yang baik. Contohnya adalah tembaga. Ujung tembaga ini juga dibuat runcing untuk memfokuskan muatan listrik dari tanah. Head terminal ini harus dipasang pada titik tertinggi bangunan. Jangan sampai ada titik yang lebih tinggi dari ujung head terminal ini. Fungsi head terminal adalah untuk menerima sambaran petir. Lalu ada kabel penghubung. Kabel ini mirip seperti kabel listrik biasa, tapi ukurannya lebih besar. Minimal ukuran kabel untuk perangkat penangkal petir adalah 16 mm. Lebih besar, maka lebih baik. Fungsi kabel ini untuk menghubungkan head terminal dan grounding terminal. Lalu di dalam tanah, kita akan menemukan batang besi panjang seperti tombak yang tertanam di dalam tanah. Ini adalah grounding terminal. Komponen ini akan membuang listrik bermuatan negatif dari petir langsung ke dalam tanah yang muatannya positif. Proses pembuangan ini akan langsung menetralkan muatan listrik yang ada pada petir. Sehingga petir tidak sampai menyambar kemana-mana. Itulah penjelasan mengenai pengangkal petir. Subscribe channel kami, agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!